Ini kerjaan petani Ada yang nyangkul, ada yang miram, macam-macam Terus petaninya, petaninya duduk ngaji sama beliau Subhanallah Dengan kerjaan-kerjaan seperti ini Maka beliau menjadi bola mata seibina Muhammad Beliau menjadi penghibur hati Nabi Muhammad S.A.W Berbicara seperti ini Ini saya lihat foto beliau Nabi Muhammad Segar Peringat dulu saya masih remaja Saya masih remaja Ketika saya Lalu masih di Satofa Islamia Saya diluar Itu ada satu orang tua Masuk kampung saya Kampung saya di sana Dia di nenteng hanya Baya nenteng Itu saya ketemu orang tua Yang Masya Allah Berpakai pakaian dengan pakaian Islami pakai gomis Pakai imam Kemudian Kemudian beliau duduk Dengan lebih Yang terlihat di dalam badannya Kemudian beliau duduk di satu tempat Ada masyarakat datang Bawain minuman Bawain minuman Bawain macam-macam Terus ngobrol Agama Saya dari dulu penasaran Siapa ini Ternyata melihat fotonya Subhanallah Ini beliau Ini melihat fotonya sekarang Dari dulu Saya penasaran Siapa ini Jadi kerjaannya Luar biasa Secara praktek Yang saya lihat langsung Beliau masuk Ke satu kampung Sampai beliau Jalan kaki Letih Duduk Tapi disitu Beliau ambil kesempatan Masyarakat beliau Ajak untuk berdakwah Artinya Masyarakat beliau Nasihak Subhanallah Dan inilah penerus-penerusnya Dan tidak diragukan lagi Apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan kemuliaan Daripada cerita Ashabun Kahfi Atau cerita Daripada Yang diceritakan Di dalam Cerita di antara mereka Orang-orang Yang diselamatkan Yang diselamatkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berikan keberkahan Pada saat itu Ada yatim Atau ada rumah Yang akan rubuh Maka dibangun Oleh cerita Nabi Khidir Padahal Padahal beliau Tentu Ayah itu ayah yang ketujuh Ayahnya yang ketujuh Artinya kakek-kakeknya yang ketujuh Artinya kakeknya yang ketujuh Bukan ayahnya langsung Cucuk yang ketujuh Mendapat keberkahan Daripada apa yang dilakukan oleh kakeknya Maka pikirkan Dan bayangkan Dan bayangkan bagaimana Apabila kita tahu Keturunan yang mulia Keluar daripada rahim yang mulia Bersambung dengan nasab-nasab yang mulia Bersambung kepada para awliya Bersambung kepada para agataw Para butuh Bersambung kepada para adal Yang bersambung kepada Seri Hina Muhammad S.A.W Tidak diragukan lagi Tidak diragukan lagi Karena keluarga baginda Rasul S.A.W Sebagai kemuliaan yang diberikan oleh Allah S.W Kepada beliau S.A.W Allah jadikan kemuliaan yang ada Pada Nabi Muhammad S.A.W Di antara keutamaan beliau Adalah keturunan-keturunan beliau Allah jadikan sebagai bintang-bintang Yang menerangi alam dunia ini Maka hadirin rahimahumullah Kita mendengar kemuliaan yang ada Maka tidaklah kemuliaan itu Kecuali sumber daripada kemuliaan yang mulia Kemuliaan baginda Rasulullah S.A.W Maka kalau pada hari ini kita lakukan Kita laksanakan peringatan maulid Rasul S.A.W Untuk mengungkap kemuliaan-kemuliaan yang ada Di dalam peribadi baginda Rasul S.A.W Yang Allah S.W Ungkapkan kemuliaan beliau Bahkan bukan sekedar kepada penduduk bumi Tapi kepada penduduk langit Allah muliakan Penduduk langit Allah muliakan bagaimana kemuliaan Rasul S.A.W Masuk ke langit pertama Langit kedua sampai ke langit ketujuh Bagaimana Allah perlihatkan kemuliaan beliau Yang mereka para nabi Telah memuji Rasul S.A.W Kemudian diiringi dengan kendaraan buruk Dan diikuti Didampingi oleh Jibril S.A.W Yang pada satu tempat Jibril tidak akan sanggup Untuk melanjutkan perjalanan Akan tetapi Allah S.W Izinkan kekasihnya Untuk melanjutkan perjalanan Tidaklah ini kecuali Ungkapan dari Allah S.A.W Yang Allah perlihatkan Bagaimana keindahan, kehebatan, kemuliaan, kekasihnya Sehingga Muhammad S.A.W Jibril tidak sanggup Sampai pada saat itu Jibril mengatakan Ketika Rasul S.A.W bertanya Di tempat ini Kekasih meninggalkan kekasihnya Maka Jibril mengatakan Tidak ada diantara kita Kecuali mempunyai kedudukan-kedudukan yang tertentu Adapun aku Engkau diizinkan oleh Allah S.W Untuk melanjutkan perjalanan Adapun aku Adapun aku Apabila aku maju Meneruskan perjalanan Walau hanya satu jengkal Maka aku akan terbakar Jibril A.S Yang diciptakan dari cahaya Lanjutkan perjalanan kebakar Tapi Sipina Muhammad S.A.W Beliau melanjutkan perjalanan Dengan keindahan beliau berjumpa di Allah S.W Penduduk langit Diungkapkan bagaimana kemuliaan yang ada pada Sipina Muhammad Apalagi penduduk bumi Apalagi penduduk bumi Tidak ada Baginda Rasul S.A.W Tidak ada satu pepohonan Atau batu-batuan Kecuali mereka semua Tahu aku adalah Nabi S.A.W Maka kemuliaan yang ada Kemuliaan yang ada pada Baginda Rasul S.A.W Ini terus dilanjutkan Ini terus turun menurun Tidak akan terputus Bagi mereka yang ingin menyambungkannya Bagi mereka yang ikut jalur daripada kakek-kakeknya Bagi mereka yang ikut jalur daripada Apa yang telah gembelang Yang telah terang menerang Dibukakan oleh para awliya Oleh para habaib sebelum-sebelumnya Dibukakan jalannya Tinggal ikut jalannya Maka dibukakan oleh Allah S.W Sebagai mana dibukakan oleh para awliya Dibukakan diantaranya Jad daripada Siri Syekh Abdurrahman Asgaf bin Muhammad Mawladawilah Beliau punya anak 13 laki-laki Itu 13-13nya menjadi wali putuh Magom yang terendah diantara mereka adalah Seperti magom Al-Imam Junaid Imam Junaid siapa yang tidak kenal Sebebaipan pimpinan daripada para awliya Darah siapa yang ada pada mereka Tidak lain Kemuliaan ini adalah Karena ada darah Sayyidina Muhammad Hadirin Bersyukur dan beruntung Allah jadikan kita ini Kelompok orang-orang Yang senang cinta kepada para habaib Bersyukur Mohon maaf termasuk saya Semua yang habaib Wajib untuk cinta habaib Ini anugerah dari Allah Karena ada yang memang Allah SWT ciptakan Kelompok-kelompok yang memang beda dengan kelompok-kelompok yang seperti ini Bahkan berapa banyak diriwayatkan Kalau Sayyidina Hussein bin Ali bin Abu Talib Beliau meninggal dunia dibunuh Sayyidina Hassan Beliau meninggal diracun Dan biasa juga banyak para habaib seperti itu Bagaimana dia akan berhadapan dengan Sayyidina Muhammad Bagaimana orang akan berhadapan dengan Rasul SAW Padahal tangan-tangannya telah mengotori tangannya Untuk membunuh turunan-turunan baginda Sayyidina Muhammad Untuk menyakiti Sayyidina Muhammad SAW Bersyukur kepada Allah Habaib Mau dicinta Mau tidak dicinta Itu keuntungannya ada kepada orang yang mencinta Bahkan Rasul SAW telah menjelaskan Setiap orang Kita sambut dulu Al-Habib Hassan Bin Ja'far Masjidaf Dan rogongan Al-Nusala Al-Ala Alhamdulillah Al-Habib Abu Bakar Al-Ibrus Masya Allah Pengamping setianya Alhamdulillah Jadi hadirin Bahkan Rasul SAW Rasul SAW Melabarkan kepada umat Siapa yang melakukan kebaikan kepada anak keturunanku Belum sempat dibalas di dunia Maka aku yang langsung membalasnya di akhirat nanti Aku yang akan membalasnya di akhirat nanti Perdengar hadis seperti ini Banyak-banyak berbuat kebaikan kepada keluarga baginda Rasul SAW Jangan mengharapin kebaikan dari dia Biar nanti kakeknya baginda Rasul SAW Semua baginda Osama Yang membalasnya Karena di zaman seperti ini sekarang Berapa banyak mereka Berapa banyak mereka orang-orang yang ingin menghancurkan Memadamkan jihad Islam Maka pertama-tama tujuan mereka Mereka akan mematikan lampu-lampu pijar yang terang Cahaya-cahaya yang terang Yang dapat menerangi umat Islam Siapa mereka? Mereka adalah daripada keturunan baginda Sinti Muhammad Karena kita bisa saksikan Datangnya keluarga baginda Rasul SAW Ke bumi Indonesia ini Bukan karena nafsu Bukan karena tujuan data Bukan karena dagang Bukan karena perkara-perkara dunia Yang kecil itu semuanya Jadi ini kalau dilihat Kalau dilihat Kalau pakai akal Pakai nafsu Itu harga-harga lebih dekat ke Eropa Lebih dekat ke Eropa Enaknya perang Eropa Memperbaiki keturunan Kalau bicara nafsu Tapi sungguh bukan begitu Ini dunia punya Allah Allah kasih pemimpin-pemimpin Yang ada di sekeliling dunia Mereka adalah para awliya Yang mereka berjalan Perakuran-perakuran ada pada mereka Tidak bergerak di antara mereka Kecuali ada Isyaroh Habib Idrus Habib Idrus Bin Salim Al-Jufri Palu Beluh di Indonesia Jakarta maksudnya Di Bogor Jakarta Al-Habib Alwi bin Muhammad Bin Allah yang haddad Pada waktu itu Beliau Di masa beliau Beliau Nabi pimpinan para Alawi Beliau bicara Ya Idrus Tempat ini bukan di sini Tempatnya di sana Bukan nafsu Ah Allah pengen begini Ah Allah pengen begitu Habib Mereka ini gerak Bukan dengan nafsu Tapi dengan isyarah Cumbu aneh Kalau ada orang Yang mengatakan Barahabai datang ke sini Pengungsian Subhanallah Diberikan penerangan Diberikan materi Diberikan cahaya Diberikan permata Kemudian disiasiakan Pikir wahai orang-orang Yang mempunyai Habib yang hidup Yang ingin bersembung Kepada sendiri Muhammad Jangan sembarangan Jangan sembarangan Hanya karena Kelidukan Hanya karena Harta Hanya karena Keduniaan Takut tersaingin Subhanallah Siapa orang yang Tawadu Maka Allah akan Anda Berapa banyak Para muhibid Yang luar biasa Yang menunjukkan Dari hatinya cinta Maka Allah Subhanallah Angkat mereka Mengamu-amu Waktunya Dan mencerabah Ada juga banyak InsyaAllah Kita berharap Kepada Allah Subhanallah Majelis ini Adalah Majelis Yang bikin Senyum Nabi Muhammad Yang mengikat Hati kita Kepada baginda Rasul Subhanallah Alhamdulillah Tidak keluar Kita dari tempat Ini kecuali Hati kita Termasuk Hati-hati Orang yang Selalu rindu Selalu cinta Kepada Nabi Muhammad Subhanallah Alhamdulillah Dan wajah-wajah Kita yang Hadir di tempat Ini Wajah yang Diperhatikan Pada Rasulullah Subhanallah Alhamdulillah Dan Senantiasa Dosa kita Dimaafkan Hidup kita Diberikan keberkahan Dunia dan akhirat Lebih dan kurang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam